Intro Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Syariah Corner. Program ini didukung oleh UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Business Universitas Lampung, IDX, Radisan Lampung Hotel, dan Kanwil Bia Cukai Sumatera Bagian Barat. Pemirsa, bisnis asuransi di Indonesia diprediksi akan kembali tumbuh hingga mencapai 7%. Ini melebihi proyeksi secara global pada tahun ini. Karena menurut riset Swiss Re-Institute, pertumbuhan bisnis asuransi secara global diproyeksi tumbuh mencapai 3% pada 2021. Saat ini tentunya masyarakat memiliki banyak pilihan asuransi. Hal ini tentunya sesuai dengan kebutuhan dari individu masing-masing. Nah, saat ini asuransi syariah menunjukkan perkembangan yang positif lantaran menjawab kebutuhan dari umat muslim dengan asuransi. Untuk itu, Syariah Corner, Merlot TV Lampung kali ini akan membahas dan mengulas lebih dalam selama 30 menit ke depan bersama dengan Dr. Evi Ekawati, SEMSI. Beliau adalah salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana. Oke, gimana kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke. Kita berbicara tentang asuransi kali ini. Nah, asuransi dari tahun 2020 ini terkoreksi sangat dalam sekali secara global ataupun juga termasuk di Indonesia. Ini sebenarnya fenomena ini apa sih Ibu? Bicara mengenai terkoreksinya asuransi ini ya menurun, itu sebetulnya secara umum kita bisa melihat ya, secara global kita bisa mengatakan bahwa itu adalah akibat dari pandemi gitu ya. Karena memang trendnya sebetulnya meningkat ya. Jadi dari tahun 2018 ke 2019 itu meningkat. Selanjutnya ke 2020 dia langsung turun. Jadi memang bukan hanya bisnis asuransi sebenarnya ya, tapi asuransi memang terdampak sekali ya, terdampak sekali. Walaupun sebetulnya ada penelitian Deloitte itu mengatakan bahwa sebetulnya asuransi itu sangat bisa beradaptasi, cepat beradaptasi. Tapi pada kenyataannya ternyata memang tidak semudah itu ya, walaupun dikatakan bisa ya, tapi memang ada beberapa asuransi yang memang ternyata memang dia mengalami kesulitan-kesulitan untuk membayar klaim-klaim yang ada, yang muncul gitu ya. Jadi memang hanya perusahaan asuransi yang dia punya visi yang jelas dan action-action yang jelas ya untuk bisa tetap survei itu yang bisa bertahan. Sekarang ini seperti itu. Seperti itu kondisinya? Iya, kondisinya seperti itu. Nah, dari riset dari Swiss Reinstitute, ini memprediksi memang bisnis asuransi di negara berkembang, termasuk Indonesia, di tahun ini akan ribun. Itu seperti apa, Bu Evi? Oh iya, ya bersyukurnya kita, negara kita langsung cepat ya. Tanggap. Tanggap gitu ya, cepat tanggap ya. Karena begini, selama periode 2020 itu, kita dikatakan menurun ya, sangat menurun ya, memang kondisinya seperti itu. Tapi memang kita tanggapnya begini, terus saya mau ngepain nih begini gitu kan ya. Nah, artinya pada saat itu, masyarakat akhirnya merasa bahwa, wah kondisi kemarin saya banyak kehilangan. Misalnya saya tidak memasukkan asuransi ya, jadi, wah saya banyak kehilangan kerugian-kerugian ini itu ya, sehingga di masyarakat sendiri dia merasa bahwa, saya harus bisa memprediksi resiko-resiko yang muncul terhadap aset saya ini gitu. Mau saya apain ini? Nah, salah satunya dari masyarakat sendiri seperti itu ya, jadi masyarakat sudah lebih sadar dengan asuransi itu ya. Selanjutnya dari asuransi sendiri ya, dia merasa bahwa kondisi seperti ini kan kemarin kondisi juga tidak dinyana-nyana ya, tiba-tiba seperti itu. Begitu ada pandemi seperti ini ya, dia juga agak kelabakan. Nah, sekarang ini dengan meningkatnya, kan kita juga sekarang di rumah gadget terus ya, semuanya, sampai perkuliahan semua pakai ini semua ya, daring-daring semua. Nah, digitalisasi itu ya, digitalisasi, jadi perusahaan asuransi itu sekarang inovasinya di digital, ya jadi dia menggunakan media-media sosial, sorry, menggunakan digital itu tadi ya untuk mempermudah. Jadi inovasinya dengan pelayanan itu dengan digital, jadi yang tadinya susah diakses asuransi itu sekarang lebih mudah gitu kan. Yang tadinya mau mengklaim atau apa kayaknya ribet, itu sekarang lebih mudah. Jadi banyak kemudahan-kemudahan yang dibuat dengan istilah mereka itu sekarang insurance tax ya. Jadi insurance tax itu memang dibuat oleh asuransi sebetulnya upaya mereka menghadapi ini gitu ya. Selanjutnya dengan di sisi pemerintah sendiri, di sisi pemerintah itu mendorong kita untuk tumbuh itu sangat besar. Contohnya misalnya dengan di tahun 2020 ya, September 2020 itu ada KANEX ya, jadi Komisi Nasional Ekonomi Syariah ya, Keuangan Syariah itu, itu memang membentuk inkubasi, apa pusat-pusat inkubasi bisnis syariah. Jadi di daerah-daerah itu dibuat seperti itu. Jadi memang dari pemerintahnya support, si masyarakatnya sadar dan asuransinya berinovasi seperti itu. Jadi itu yang membuat kita ini sekarang 2021 ini harapan kita, kita akan reborn ya, jadi kita akan tumbuh bila perlu lebih cepat daripada yang ditargetkan. Oke, jadi semua harus bergerak dan berjalan. Bukan hanya pemerintahnya saja, asuransinya saja, tapi termasuk masyarakatnya juga seperti itu. Nah, sebenarnya untuk asuransi syariah sendiri, sudah lama kan tumbuh dan berkembang, namun tahun ini diprediksi akan membaik. Itu seperti apa? Tapi tahan dulu jawaban ya, Bu. Nanti kita akan lanjut kembali yang bahas lebih dalam. Pemirsa Metro TV Lampung, kami akan jeda sejenak. Syariah Corner akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!